Oke, recording start Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama Atau biasa disingkat SP SSIMT Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah B3 Bahan berbahaya dan beracun Di pertemuan ketiga ini, saya akan bahas mengenai Karakteristik limbah B3 Ya, secara detailnya Seperti apa sih limbah B3 itu Dan apa saja tipikal-tipikal Atau sifat-sifat khususnya untuk 5B3 ini Oke, itu kira-kira inti dari video kali ini Baik, sebelum saya mulai ke materi Seperti biasa, saya akan memberikan Satu video singkat mengenai Hazardous Material Classification Sumbernya dari Convergence Training YouTube Channel Oke, mari kita tonton saja dulu ya video singkat ini Oke According to the GHS The three main types of hazards are Health hazards Which present a risk to people's health Physical hazards Which threaten the safety of individuals and property And Environmental hazards Which can harm aquatic life or buildup in the food chain Within each of these categories GHS defines several hazard classes to further describe a chemical's potential hazards Many chemicals present more than one hazard So they can belong to more than one hazard class For example, most people are aware gasoline is highly flammable But it has additional hazards It can cause skin irritation And breathing vapors can cause dizziness Gasoline can also cause cancer Genetic defects Organ damage Or even death if swallowed Okay, sudah selesai videonya ya Ini memang waktu endingnya agak lama aja Oke, kira-kira seperti itu Mungkin video singkat mengenai Apa saja sih yang bisa dikatakan Bahayanya atau klasifikasi bahaya dari bahan B3 ini Baru-nya disini saya masuk ke materinya Dimana 5B3 itu kriterianya Yang disebutkan dalam peraturan pemerintah PPRI No. 101 tahun 2014 Tentang pengelolaan 5B3 Ini disebutkan bahwa 5B3 itu bisa diidentifikasi berdasarkan 3 Dari sumbernya Berdasarkan uji karakteristik Dan yang terakhir adalah uji toksikologi yang paling penting Dimana Kenapa butuh uji toksikologi? Karena Supaya bisa menentukan sifat akut atau kronik dari limbah tersebut Jadi seberapa parah sih limbah B3 ini Kita lihatnya dari uji toksikologinya Seberapa toksik si limbahnya tersebut Oke, itu kira-kira untuk kriteria limbah B3 ini Nah, pertama berdasarkan sumber Jadi masih sama berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 5B3 bisa diidentifikasi menurut sumbernya Yaitu ada 3 Dari sumber tidak spesifik Yaitu Bukan berasal dari proses utama Tapi berasal dari kegiatan lain Jadi semacam secondary efeknya adalah limbah B3 ini Misalnya pemeliharaan alat Pencucian Pencegahan korosi Dan pengemasan Itu semua berpotensi menghasilkan limbah B3 Contohnya Asap kendaraan bermotor Ya, secara umumnya kan kita gak pengen menghasilkan limbah B3 Tapi Pasti ada Kalau misalnya ada asap kendaraan bermotor itu limbah B3 nya Dan juga asap dari cerobong pabrik Walaupun kita tidak menginginkan adanya limbah B3 Tapi pasti ada gitu Dari cerobong pabriknya itu Yang kedua Itu limbah B3 dari sumber yang spesifik Yaitu yang memang Limbah itu memang sisa proses Suatu industri Atau gigantan yang spesifik dapat ditentukan Contohnya Merkuri Arsen Atau deterjen Itu memang Dari proses awalnya Memang sudah spesifik Bakal menghasilkan limbah B3 Dan yang ketiga adalah Bahan kimia Yang kadaluarsa Jadi jangan salah Bahan kimia itu bukan berarti Kalau disimpan terus-terusan Bisa dipakai kapan aja Tapi ada yang namanya Expired date Atau Kapan kadaluarsanya Kalau kadaluarsa Bahan kimia itu sudah bisa Dimasukkan ke dalam limbah B3 Contohnya Tumpahan Sisa kemasan Dan juga buangan produk Yang tidak menuhi spesifikasi Semuanya ini masuk ke dalam kategori 5B3 Dari mana sumbernya Ini bisa berasal dari produk yang tidak menuhi spesifikasi Atau gagal Memenuhi kualiti Yang ditentukan Atau tidak dapat dimanfaatkan kembali Jadi misalnya sudah disimpan lama Karena memang misalnya kualitasnya tidak bisa digunakan Lama-kelamaan Itu bisa dikatakan sebagai 5B3 Oke Dan otomatis mesti dikelola Atau Ya dikelola supaya Tidak keluar atau tidak mencemari lingkungan secara sembarangan Itu kira-kira kenapa Di lab kimia manapun Kita harus memikirkan Bagaimana Kalau misalnya ada sisa bahan kimia Yang nantinya akan menjadi limbah Apalagi bahan kimia yang sudah lama tidak digunakan Dan akhirnya Tidak ada luar Itu masih dipikirkan juga Bagaimana cara kita Mengatasi atau Mengelola Limbah kimia tersebut Atau sampai ke tempat pembuangan yang semestinya Gak boleh dibuang sembarangan Apalagi langsung ke sungai Begitu saja Gak boleh seperti itu Oke Next adalah Sumber limbah B3 Itu bisa dilihat Ada 6 yang paling umum Yang masih dapat ngasihkan limbah B3 Misalnya dari industri Seperti contohnya tadi Asap dari industri ini Itu bisa menghasilkan limbah B3 ya Kendaraan bermotor Jadi Gas kedeluaran dari kenalpot Itu juga termasuk ke dalam limbah B3 Karena utamanya Bisa mencemarin lingkungan Dan juga bisa Mengakibatkan Gangguan pada kesehatan kita Lalu limbah domestik Seperti misalnya Tabung-tabung gas Di misalnya Obat semprot nyamuk Misalnya itu ya Itu masuk ke limbah B3 Karena Walaupun plastik Tapi isinya kan Bahan beracun Jadi gak boleh sembarangan kita buang Pertambangan Ini jelas Karena dari bahan-bahan yang digunakan Juga banyak yang digunakan Limah B3 Peledak itu juga Limah B3 loh Rumah sakit Apalagi Rumah sakit banyak bahan-bahan Limah medis Yang masuk kategori B3 ini Dan yang terakhir adalah Laboratorium Ya jangan salah Penelitian Ataupun praktikum kimia Yang dilakukan di laboratorium Itu pasti akan menghasilkan Limah B3 Karena itulah Gak sembarangan Kita bisa melakukan praktikum Di suatu tempat Yang namanya laboratorium Kita harus memikirkan juga Bagaimana Nantinya Si limbah itu Akan dikelola Atau diproses gitu Sampai akhirnya Tidak mencemari lingkungan Dan yang utamanya Tidak mengganggu kesehatan Para peneliti Atau yang melakukan praktikum Gitu Kira-kira seperti itu Untuk sumber limah B3 Next adalah Fase limbah B3 Jadi Wujudnya Untuk limbah B3 ini Ada tiga Yaitu dalam bentuk gas Cair Ataupun padat Gas contohnya Seperti tadi Keluaran dari Kendaraan bermotor Ataupun dari pabrik Contohnya misalnya Gas SO2 NO2 H2S NH3 Debu yang mengandung karbon Dan PB atau HG Yang dalam bentuk gas Itu semuanya adalah Limah B3 Yang dapat mencemari lingkungan Dan juga mengganggu Kesehatan kita Lalu yang mungkin Paling banyak ya Limbah Cair Yang biasanya Dikeluarkan Melalui Sisa hasil industri Dalam bentuk Asam Basah Zat warna Solvain organik Ion logam Dan zat organik Yang sembarangan Dikeluarkan Sehingga mencemari Perairan Dan terakhir adalah Limbah Padat Yang dalam bentuk sludge Sludge itu bisa dibilang Endapan suspensi Endapan kimia suspensi Yang Awalnya cair Tapi lama-kelamaan Bentuk padat Karena Suspensi Dia mengendap Sehingga menjadi padatan Atau bahan kimia Yang ada luar Sudah masuk ke dalam Padatan ini Dan juga Limbah-limbah domestik Yang lainnya pun Masuk ke sini Sebagai limbah B3 yang padat Oke Baiklah next Ini adalah Saya baginya di 2 slide Karakteristik Limbah B3 Yang paling utama Kalau di video sebelumnya Mungkin saya jelaskan Hanya singkat saja Kalau ini saya akan Jelaskan secara detail Yang pertama Yang namanya limbah B3 itu adalah Flammable Atau mudah terbakar Yaitu Bahan padat Cair Kuap Atau gas Yang dapat menyala dengan mudah Dan juga dapat terbakar dengan cepat Apabila dipaparkan pada sumber nyala Misalnya Jenis pelarut etanol Gas hidrogen Atau metan Ada api dikit saja Itu langsung terbakar Biasanya Makanya masuk ke limbah B3 Karena Yang terbakar Utamanya itu bisa Membakar sekelilingnya juga Contohnya mungkin Kasus kebakaran yang kemarin Yang sampai 70 jam Itu baru selesai penanganannya Karena Yang terbakar itu Pabrik triplek Yang memang Notabene Triplek itu Kayu yang mudah terbakar Dan Kebakarannya pun Sampai ke Pemukiman warga sekitar Sehingga itu juga Tripleknya bukan yang B3 Tapi yang Masuk yang flammable ini Yang masuk ke dalam B3 Lalu yang kedua adalah Explosive Mudah meledak Yaitu Materi yang dapat meledak Karena adanya Misalnya kejutan Shock Panas Atau mekanisme lain Misalnya Dinamit Jadi dinamit masuk ke dalam B3 Karena Mudah terbakar Mudah meledak Itu sifatnya untuk Karakteristik lima B3 ini Lalu yang ketiga adalah Corosive Atau corrosive Itu adalah Bahan padat Atau cair Yang dapat Membakar Atau merusak Jaringan kulit Jadi disini lebih ke Iritasi Kalau misalnya itu Dia kena efek korosive Apabila berkontak dengan Si limbah tersebut Itu adalah Karakteristik lima B3 pertama Yang keberikutnya adalah Yang keempat Reaktif Dimana Limbah yang reaktif Ini typo Reaktif bukan reaktif ya Itu adalah Limbah yang menyebabkan Kebakaran Karena Melepaskan Atau menerima oksigen Atau limbah organik peroksida Yang tidak stabil Dalam suhu tinggi Contohnya Logam natrium Itu Sangat reaktif Bahkan sangat mudah terbakar Atau meledak Logam natrium ini Apabila Dia akan Bereaksi dengan yang lainnya Jadi sifatnya Dia tidak stabil Makanya reaktif Yang kelima adalah Infectious Yaitu Bahan padat Atau cair Yang dapat menginfeksi lingkungan Atau mahluk hidup sekitarnya Contohnya Jarum suntik Ini yang dari Rumah sakit ya Lalu sisa obat-obatan juga Dari rumah sakit biasanya Ini bisa menginfeksi Kalau misalnya Sampai dibuang sembarangan Ke lingkungan Nah yang terakhir adalah Beracun Toxic Jadi limbah beracun adalah Suatu limbah Yang mengandung pencemaran Dan bersifat racun Bagi manusia Ataupun lingkungan Limbah yang tipe ini Dapat menyebabkan Kematian Paling parahnya Atau sakit yang serius Apabila masuk ke dalam tubuh Baik melalui penafasan Kulit Ataupun mulut Jadi yang intinya 5B3 itu kenapa Berbahaya dan beracun Karena terutama ini Berbahaya itu Lima yang pertama Dan kenapa beracun Dibedakan Karena memang Beracun inilah yang Paling penting Kalau misalnya Yang lainnya Berbahaya ya Masuknya ke berbahaya Flammable Explosive Korosive Reaktif dan infeksif Ini Beracun ini Levelnya beda lagi Karena Hanya dengan menghidup saja Itu bisa mengakibatkan sakit Apalagi kalau sampai tertelan Contohnya ya Tadi di video Bensin Bensin Kalau kita keminum Ya bisa mati Kira-kira seperti itu Jadi makanya dibuat Jadi kategori sendiri Kenapa bukan B2 saja Bahan berbahaya saja Tapi jadi B3 Bahan berbahaya dan beracun Karena ini levelnya beda lagi Beracun ini Itu kira-kira Kenapa beracun dibuat Jadi kategori sendiri Dalam Lima B3 ini Karena Lebih bahaya dan Biasanya yang beracun ini Tidak terlalu kelihatan Ya contohnya misalnya Racun-racun yang sifatnya cair Apalagi tidak berbau Bisa saja kita keminum Dan malah langsung meninggal Contohnya apa Sianida Sianida masuk ke dalam kopi Itu kopinya jadi wangi almond Ya wajar kan Ada kopi dengan rasa almond Tapi ya Tanpa disadari Ya itu beracun gitu Kasusnya seperti kasus Jessica Sianida itu Dimana Menggunakan racunnya adalah Kopi yang dimasukkan Sianida ke dalamnya gitu Itu kira-kira Mengenai Kenapa B3 Bukan bahan berbahaya saja Tapi ada bahan berbahaya Dan beracun Karena itu levelnya beda sendiri Untuk beracun ini Next adalah Ya di dalam B3 juga ada Dimana senyawa Senobiotik Dimana by definition Itu adalah Suatu senyawa yang diproduksi Secara sintetis Untuk keperluan industri Pertanian Rumah tangga Dan sebagainya Nah senobiotik ini Juga dapat diklasifikasi Berdasarkan sumber Dan penggunaannya Yaitu dari sumber Misalnya Dapat bersifat Zat aditif Yang memberikan efek toksik Karena dibubuhkan Contohnya Obat-obatan Antibiotik Dan pesticida Itu masuk ke dalam senyawa senobiotik Lalu sebagai kontaminan Yang memberikan efek toksik Karena mengkontaminasi lingkungan hidup Contohnya Insektisida Herbisida Dan fungisida Oke Jadi ini masuk ke limba B3 juga Dan contohnya Misalnya Untuk senobiotik ini Hidrokarbon Ya Hidrokarbon itu bukan berarti Tidak beracun ya Tapi kalau Dalam kondisi yang Kondisi dan juga Bagian dalamnya Komposisinya Yang setentu Hidrokarbon Baik yang hidrokarbon biasa Atau hidrokarbon teroksigenasi Itu dapat menjadi polutan Atau menjadi limbah gitu Lalu Pelarut organik Hidrokarbon Ini juga hidrokarbon juga ya Dan bentuk pelarut organik Yang Tidak berhalogen Maupun berhalogen Itu juga Merupakan contoh Polutan senobiotik gitu Pestisida Bahan pedag Logam dan non-logam Ini juga sama Ini merupakan contoh-contoh Polutan senobiotik Yang masuk ke dalam Limba B3 juga Oke Itu saja mungkin Yang bisa saya Jelaskan dengan singkat Di video kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa Klik like Comment Dan juga subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih